Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara tetangga yang memiliki hubungan sejarah yang erat. Namun pada perkembangannya hingga saat ini, masih saja diisi dengan berbagai konflik dan sengketa, mulai dari yang ringan hingga yang berat, yang terkait banyak hal, mulai dari sengketa budaya, olahraga, politik, dan lain sebagainya. Namun tahu nggak, kalau dahulu pernah ada satu konsep politik yang diusung, yang mencoba untuk menjadikan Indonesia serta Malaysia menjadi satu negara kesatuan. Konsep politik tersebut dinamakan Greater Indonesia, atau kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Indonesia Raya, dan dalam bahasa Malaysia dikenal dengan nama Melayu Raya. Ide untuk membentuk negara Nusantara yang bersatu dan independen tersebut dimulai pada sekitar tahun 1920-an, yaitu di antara para masyarakat pribumi terpelajar yang tinggal di Hindia Belanda saat itu, dan juga di antara para kalangan terpelajar di Malaysia. Di Indonesia sendiri, yang saat itu masih bernama Hindia Belanda atau Dutch East Indies, ini tersebut akhirnya berhasil melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta, yang ditutup dengan lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman menggunakan biolanya, dan juga pembacaan isi dari Sumpah tersebut. Sementara di Malaysia, saat itu belum ada Malaysia ya, masih merupakan koloni-koloni jajahan Inggris. Ibrahim bin Yaakub dan Ishak Haji Muhammad membentuk Organisasi Kesatuan Malaysia Muda, atau KMM, pada tahun 1938, yang memang ditujukan sebagai penggerak nasionalisme di wilayah Malaysia melawan penjajahan Inggris. Pada Perang Dunia Kedua, ambisi Jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik berbarangan dengan invasi Jerman dan Italia ke negara-negara Eropa dan Afrika membuahkan hasil, dan akhirnya Jepang berhasil masuk ke Asia Tenggara, diantaranya adalah wilayah India, Belanda, dan Malaysia. Keberhasilan masuknya Jepang di wilayah Nusantara sendiri tidak lepas dari peran KMM dan organisasi pemuda di Indonesia, yang saat itu dijanjikan oleh Jepang akan diberikan kemerdekaan apabila mereka membantu pihak Jepang mengusir tentara Belanda dan Inggris. Setelah Jepang berhasil masuk dan menduduki Indonesia, KMM pun mencoba menagih janji tersebut kepada Jepang pada bulan Januari 1942. Namun ditolak, dan bahkan organisasi KMM dibubarkan dan diganti menjadi pasukan sipil milisia yang diberi nama PETA, atau Pembela Tanah Air dalam bahasa Indonesia, dan Pembela Tanah Air dalam bahasa Malaysia. Meskipun telah ditipu dan dibohongi oleh pihak Jepang, para pemuda tetap tidak mau menyerah. Dan pada bulan Juli 1945, dibentuklah Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, atau KRIS, oleh Ibrahim Yaakob dan Burhanuddin Al-Hilmi, keduanya berasal dari Malaysia, yang memiliki ambisi untuk melepaskan wilayah mereka dari penjajahan, dan bersatu dengan rakyat Indonesia. Ibrahim Yaakob mengadakan pertemuan singkat dengan Soekarno dan Dr. Rajiman di wilayah Taiping, Perak, pada tanggal 12 Agustus 1945, untuk menyatakan keinginannya, mendirikan suatu negara kesatuan, yang berisikan putra dan putri Indonesia, Malaysia, dan semua yang berada di bawah jajahan Inggris dan Belanda di wilayah Nusantara. Tiga hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu, dan menarik pasukannya dari wilayah-wilayah yang mereka duduki. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dibacakan. Setelah Jepang menyerah, rakyat Indonesia disebukan dengan gerakan perlawanan terhadap Belanda, baik dari pangku politik maupun melalui pertempuran yang terjadi di berbagai lokasi yang berlangsung selama 4 tahun, yaitu antara tahun 1945 hingga tahun 1949. Sementara di Malaysia sendiri, beberapa partai politik dan beberapa organisasi pun bersatu untuk merumuskan kemerdekaan mereka dari penjajahan Inggris dan melakukan perburuan terhadap mereka yang telah membawa Jepang masuk ke wilayah mereka. Diantaranya yang menjadi incaran adalah Ibrahim Yaakub dan Ibrahim Anuddin Al-Hilmi. Ibrahim Yaakub bersama istri dan mertuanya berhasil melarikan diri dan tinggal di Jakarta sampai akhir hayatnya pada tahun 1979. Sementara Ibrahim Anuddin Al-Hilmi berhasil ditangkap dan menjadi tahanan pada tahun 1965, tak meninggal semasa menjadi tahanan pada tahun 1969. Setelah kekalahan Jepang dan penarikan mundur pasukan mereka, ide mengenai Indonesia yang bersatu ini pun seakan terlupakan. Namun sempat muncul kembali saat Presiden Soekarno memberikan penolakan yang keras atas pendirian negara Federasi Malaysia oleh Inggris. Menurut Soekarno, negara Federasi Malaysia yang akan dibentuk oleh Inggris tersebut hanyalah negara boneka, yang bertujuan untuk menguatkan neoimperialisme dan neokolonialisme di wilayah Asia Tenggara untuk melemahkan ambisi Indonesia untuk menjadi negara besar di wilayah tersebut. Perentangan dari Soekarno itu pun menghasilkan sebuah konfrontasi berdarah di area perbatasan di wilayah Kalimantan, yang berlangsung selama tiga tahun, yaitu antara tahun 1963 hingga tahun 1966, yang akhirnya berakhir akibat digantikannya posisi Soekarno oleh Soeharto setelah terjadinya di G30 SPKI. Karena terjadinya konflik internal inilah, akhirnya Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan konfrontasi. Dan pada konferensi di Bangkok pada tanggal 28 Mei 1966, kedua negara sepakat untuk mengakhiri konfrontasi tersebut. Tidak berhasilnya konsep Greater Indonesia atau Indonesia Raya atau Melayu Raya, ini juga dipengaruhi oleh situasi politik di Malaysia, yang mana terjadi perseteruan antara para bekas anggota KMM yang menginginkan persatuan dengan Indonesia dengan partai serta organisasi tradisionalis yang ingin menegakkan cariat Islam di Malaysia melalui United Malaysian National Organization, alias UMNO. UMNO akhirnya memenangkan persatuan politik tersebut, dan mereka yang menginginkan persatuan dengan Indonesia dicap sebagai sayap kiri, komunis, dan bahkan pengkhianat. Pada akhirnya, konsep Indonesia Raya dan Melayu Raya ini tidaklah terjadi, dan masing-masing kembali sibuk mengurus permasalahan dalam negerinya. Namun, tetap tidak bisa dipungkiri bahwa penduduk Malaysia dan Indonesia memang memiliki hubungannya erat sejak lampau, dan walaupun saat ini masing-masing negara tumbuh berkembang dengan ideologinya masing-masing, akankah lebih baik apabila kita tetap menjalin persaudaraan dan saling menghormati satu sama lain? Video ini sendiri tidak memiliki tujuan apa-apa, hanya sekedar mengungkapkan sedikit fakta sejarah. Dan justru, dengan dibuat jatuh tulisan ini, asal jeplak berharap akan semakin muncul pengertian antara para penduduk di kedua negara. Demikianlah sedikit penjelasan asal jeplak mengenai konsep Greater Indonesia atau Indonesia Raya atau Melayu Raya. Apabila kamu menyukai video ini, jangan lupa berikan like, share, subscribe, dan juga klik pada tombol bell notifikasi supaya kamu selalu update dengan video-video terbaru yang ada di channel asal jeplak. Thank you for watching this video, and I'll see you next time. Terima kasih telah menonton!